Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara kita masuk episode 113 113 dari 08 masuk saya dari 08 11 10 99 dan seterusnya. Selamat sore Pak Eras sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas kebenaran yang Bapak bagikan dengan tidak jemuh-jemuh. Bapak itu sangat membantu saya untuk terus bertekad hidup benar. Saya mau bertanya Pak terkait dengan penciptaan Adam dan Hawa. Allah maha tahu dan bijaksana apakah Allah sebelum menciptakan manusia sudah tahu bahwa pada akhirnya manusia akan jatuh dalam dosa? Karena kematauan Allah sering dikaitkan dengan dasar pengajaran mengenai takdir. Bapak sering mengajar bahwa kita jangan mengkaitkan kematauan Allah karena hal itu tidak pantas. Hal tersebut tidak pantas. Mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang pantas. Tapi saya ingin tahu pendatuk Pak Eras atas hal ini. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Allah. Kalau saya ditanya apakah Allah sudah tahu. Jelas Allah Bapak sudah tahu. Allah yang esah. Allah Bapak sudah tahu segala sesuatu. Tetapi kita tidak bisa menghubungkan kemampuan kita berpikir dengan kematauan Allah. Dan itu sebenarnya sikap kurang ajar. Makanya adalah salah kalau orang mengajarkan ada sekelompok orang ditentukan selamat dan yang lain tidak. Tentu saya mendekati ayat-ayat atau menghampiri ayat-ayat dan menafsirkan ayat-ayat yang menjadi landasan untuk itu. Dan ternyata itu salah. Ayat-ayat itu bukanlah landasan bahwa Allah menentukan sebagian orang selamat, sebagian orang binasa. Nah, yang kita harus mengerti sebagai makhluk ciptaan yang harus menjalani, apa yang harus kita jalani. Maka kita harus menjalannya dengan sungguh-sungguh. Bertobat bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya. Bertobat, dikembalikan kerancangan Allah semula dan seterusnya. Kalau kita membawa diri kita sebagai Adam dan Hawa, Adam dan Hawa tidak akan mempersoalkan pantasnya ya. Allah itu sebenarnya menentukan saya jatuh dalam dosa atau tidak. Itu bukan wilayah manusia. Wilayah manusia mentaati apa yang Allah katakan, jangan makan buah ini. Nah, saya kira itu. Jadi kalau ada orang mengajarkan takdir, harus dipahami takdir yang bagaimana. Memang ada takdir mati, tapi juga ada takdir hidup. Anda menjadi orang Tiongwa itu takdir mati. Anda tidak bisa menjadi orang Jepang atau orang Amerika. Tapi jadi orang Tiongwa yang masuk surga atau orang Tiongwa yang masuk neraka. Itu Anda yang menentukan destiny atau takdir Anda. Anda dilahirkan jadi orang menadu. Menadu rusak atau menadu tidak rusak. Menjadi orang menadu itu sudah takdir mati. Anda tidak bisa merubah diri. Tapi jadi menadu rusak atau menadu yang tidak rusak. Itu ditentukan oleh individu. Oke, terima kasih. Ada takdir mati, ada takdir hidup. 085375281 dan seterusnya. Salom Pak Eras, saya Juni Manuntun Siahaan, pria 55 tahun S1 Teknik Sipil tahun 1990, bekerja di konsultan sampai sekarang, sekali menikah istri satu, anak lima orang tinggal di Pekanbaru. Setelah mendengar khutbah-kutbah Bapak pada tahun 2017, saya banyak dicerahkan dan sampai saya bisa menulis renungan-renungan singkat sejak akhir Desember 2018. Dalam perjalanan saya menjadi Kristen, terus terang, memahami keselamatan tidaklah mudah pada waktu itu. Karena memahami keselamatan haruslah memahami secara menyeluruh kejadian di Alkitab yang berhubungan dengan keselamatan. mulai penciptaan sampai dengan wahyu. Kalau sebagian tentu saja tidak bisa. Kalau sebagian tentu saja tidak bisa. Tidak saja bisa. Karena tidak bersambung benang kusutnya. Dan saya bisa membuat buku tentang keselamatan dan apa yang saya pahami, sesuatu pandangan Bapak dan saya yang mempostingnya di Facebook agar orang lain juga dapat dicerahkan. Pertanyaan saya adalah bagaimana tanggapan Bapak kepada apa yang saya ketahui tentang alam semesta menurut Alkitab yang berhubungan dengan surga. Juga menurut saya, sesuai khutbah Bapak 3 Agustus 2020. Terima kasih. Tadi saya sebelum tanya jawab ini, saya mulai. Saya sempatkan, karena ini kebetulan di pertanyaan nomor 2, saya sempatkan melihat Bapak Juni Manuntun, ini luar biasa cerdas. panjang sekali dan tidak mungkin saya bacakan di sini. ada ayat-ayat Alkitab, ada anjungan kemah-kemah dom, ada kutipan dari berbagai sumber bahasa Inggris, lalu ada kutipan-kutipan juga. ini seperti membuat jurnal ilmiah atau tugas sekolah ya, tentang ukuran bintang lebih kecil, cakrawala Alkitab di Wikipedia, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, ini menakjubkan juga ya. Cuman, saya tidak bisa membaca ini, hanya setelah saya membaca sekilas tadi, saya mulai mengerti, bahwa, saya perlu menjelaskan kepada Bapak Juni, ini panjang sekali, kepada Bapak, saya mesti memberitahukan bahwa di Alkitab, kepada Pak Juni Manuntun Siaan, Lai Juni Manuntun Siaan, kita harus bisa membedakan yang harafiah dan yang figuratif. Ini tulisannya panjang sekali, maaf saya tidak bisa membacanya, kalau ada waktu saya bisa telepon saja nanti sendiri, karena mungkin tidak bisa dibaca karena panjang, tapi apa yang ditulis di sini sudah merupakan upaya atau usaha yang luar biasa, yang sangat saya hargai ya. Saya sangat menghargai ya tulisan beliau ini, sangat saya hargai ya. Cuman, kepada Pak Juni, harus bisa membedakan antara yang harafiah dan yang tidak harafiah. dan Anda sudah bisa membedakan itu atau mulai bisa membedakan itu. Puji Tuhan. Kita berjuang ya untuk mengabarkan keselamatan secara benar kepada banyak orang. Terima kasih, Lai. Mulai Atai Godang. Oke. Mau tanya Bapak dari 08.57.254.4 dan seterusnya. Mau tanya Bapak di langit baru, bumi baru, surga di sana digambarkan damai sehtera, tidak ada tangis dan duka. Tetapi di Wahyu 22.22 tertulis di tengah kota itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali untuk menyembuhkan penyakit. Mohon penjelasan, Pak. Oke. Saya sudah jelaskan ini di pertemuan yang keberapa ya, 10 atau 11 atau 12. Adanya kesembuhan. Kata kesembuhan itu ada terapewo, ada iomai. Ada yang sakit karena virus, ada sakit karena luka. Silahkan mendengarkan Kutbah saya mengenai surga di Youtube Truth ID. Nanti akan ada penjelasan ini. Dalam kerajaan surga, tubuh fisik kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Di sana mengatakan ada makan minum seperti di dunia. Apakah tubuh kemuliaan itu juga sama wujud kedewasan umur seseorang yang bayi, yang anak bangkit wujud bayi, dan lagi yang tua bangkit sebagai orang tua. Di surga masih ada makan minum seperti di bumi. Apa yang masih ada profesi dokter? Waduh, gawat ini. Yang pertama tubuh kemuliaan itu artinya tubuh seperti tubuhnya Adam dan Hawa. Soal sakit memang bisa luka, tapi bisa disembuhkan. Kalau bayi lahir asal, nah ini agak misteri karena al-tab tidak berbicara. Tetapi yang saya pahami nanti wajah orang tidak keriput. Bisa pada usia 33 tahun seperti wajah Yesus waktu naik ke surga. Kalau muda bisa terus bertumbuh, kalau tua mungkin akan pada kondisi prima usia 33 tahun. Apakah masih ada profesi dokter? Saya tidak yakin ada, tapi juga tidak yakin tidak ada. Jadi saya tidak tahu. Yang saya tahu pasti adalah bahwa setiap kita pasti memiliki talenta-talenta yang itu akan dikembangkan di kekekalan. Jadi kehidupannya seperti ada di bumi ini. Jadi apakah ada dokter? Mungkin ada. Mungkin juga tidak ada. Saya tidak bisa menjawab. Tapi yang jelas akan ada kehidupan seperti di bumi ini. Puji Tuhan. 08.11.153 dan seterusnya. Apa yang dimaksud bahwa kita sebagai mempelai wanita dan Tuhan mempelai laki-laki di masa yang akan datang? Apakah ini dimaksudkan dengan perkawinan di surga? Oke. Maksudnya mempelai laki-laki Tuhan, mempelai wanita Tuhan Yesus, maksudnya mempelai wanita jemaat Tuhan, mempelai pria Tuhan Yesus, mempelai wanita jemaat Tuhan, artinya sebuah hubungan yang eksklusif. Maka hubungan suami-istri itu bisa menjadi lambang hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3 ketika Paulus mengatakan bahwa dia telah mempertunangkan kita, artinya kita ini sudah menjadi mempelai wanita. Maka kita harus didapati tidak bercacat, tidak bercelah seperti perempuan perawan suci. Artinya tidak terikat dengan dosa, tidak terikat dengan keindahan atau percintaan dunia. Itu maksudnya, supaya kita bisa dipertemukan dengan Tuhan di dalam kerajaan surga nanti. Apakah ini dimaksudnya dengan perkawinan di surga? Bukan. Kristus sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita tidak ada kaitannya dengan seks. Bukan perkawinan seks, tetapi hubungan eksklusif. Ada pun mengenai perkawinan di surga, nanti bisa dilihat ya di dalam penjelasan saya mengenai surga. Oke. Salom Pak Era, saya mau bertanya mengenai Yesaya 6520. Mengenai janji mengenai langit baru dan bumi yang baru. Apakah yang dimaksudkan dari kalimat, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. sebab siapa yang mati pada umur seratus tahun masih dianggap muda dan siapa yang tidak mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk. Terima kasih. 08.11.72.10. Sekian-sekian. Sebenarnya ini merupakan nubuatan. Nubuatan yang menunjuk pada kemakmuran yang akan dialami oleh Israel. Jadi akan ada kemakmuran yang dialami oleh Israel. Dan itu sebenarnya menunjuk pada peristiwa, pada keadaan Israel hari ini. Selama 2500 tahun saudara, 2500 tahun bangsa Israel tidak memiliki tanah air. Mereka meninggalkan kampung halaman. Tidak pernah menemukan negerinya sendiri. Mereka di perantauan pun hidup di dalam satu apa namanya, dalam satu aniaya yang luar biasa. Dan puncaknya pada waktu perang dunia kedua, 6 juta orang Yahudi mati oleh tentara Hitler dan sekutunya dalam peristiwa halogos. Nah saudara, tetapi nubuatan Tuhan itu luar biasa. Suatu hari Tuhan akan membawa mereka, mengumpulkan mereka dari berbagai bangsa. Dan itu benar-benar terwujud dari ini. Jadi sebenarnya yang dikatakan itu lebih menunjuk pada, lebih menunjuk pada kemakmuran Israel secara fisik. Dan inilah zamannya. Nubuat itu digenapi. Saya kira itu cukup. Dan seringkali itu diartikan sebagai kerajaan seribu tahun. Tetapi saya tidak mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan itu untuk kerajaan seribu tahun. Itu menunjukkan untuk kemakmuran Israel hari ini. Dan nanti saya akan jelaskan mengenai kerajaan seribu tahun pada waktu yang sudah tersedia nanti. 08.11.767 sekian-sekian. Salom Pak Erastu, saya mau tanya. Kalau surga ada di jagad raya ini, apakah dalam masa penciptaan di kitab kejadian pada mulanya, Allah menyediakan langit dan bumi, langit dan bumi itu apakah maksudnya jagad raya? Kalau jagad raya berarti surganya Allah Bapak tidak mungkin di jagad raya. Sebab Allah Bapak dan tempatnya tidak bermula. Mohon pencerahan ya Pak, terima kasih. Sebenarnya yang namanya jagad raya ya semua alam yang ada ini, yang tidak terbatas. Anda terus sampai ujung manapun tidak terbatas. Jagad raya itu akan hanya pengistilahan. Jangan Anda berpikir ada jagad raya yang terbatas, nanti ada ruangan lain. Itu pikiran yang pikiran kita tidak mampu memahami hal ini. Surga itu dalam bahasa aslinya samayim, samai. Itu bisa menunjuk ruangan, tempat, yim itu jama' ruangan yang luas. Samayim juga berarti di sana ada air. Secara etimologi artinya itu. Jadi kalau begitu alat tidak ada di jagad raya ini. Nah pengertian jagad raya itu apa dulu? Kalau hanya dimaksudkan benda barang materi, ya bisa saja. Tapi kalau jagad raya menyangkut seluruh alam yang tidak terbatas, pasti surganya Tuhan kita, Yesus Kristus di situ. Kalau Allah Bapak kita itu memang memenuhi jagad raya yang tidak terbatas saudara. Sedangkan Yerusalem baru kerajaan Tuhan Yesus itu memang ada tempat tertentu. Oke, 0813, 14, 13, 8, dan seterusnya. Salom Pak Rastus, saya... Nama saya ini dari Tomang, menurut yang saya pahami orang yang sudah meninggal sekarang ada di tempat hades, dan hades ada yang nyaman dan tidak nyaman. Pertanyaan saya, dengan adanya hades nyaman dan tidak nyaman, apakah itu artinya begitu orang meninggal langsung sudah diadili? Karena sudah ada pemisahan tempat hades nyaman dan yang tidak nyaman. Tadi sudah berulang-ulang saya katakan, saudaraku, bahwa bicara soal pengadilan itu sebenarnya bicara soal adanya pertanggung jawaban. Ada pun mengenai teknisnya, itu memang tidak perlu kita tahu apakah mati lalu ada sempat pengadilan atau tidak. Tapi yang jelas ada pertanggung jawaban. Ketika Yesus datang kembali, tubuh kita diubah dalam sekejap, langsung kita diangkat. Diangkat bersama dengan Tuhan. Itu kata Paulus loh. Nah itu di mana pengadilannya Pak? Makanya pengadilan itu sebenarnya fakta adanya pertanggung jawaban. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita pertanggung jawabkan. Apa yang kita tabur itu kita tuwai. Ada pun proses teknisnya, kita tidak perlu mempersoalkannya. Sebab ketika kita hidup di dunia ini juga penghakiman sudah dimulai dari rumah Allah, kata Alkitab. Jadi jangan membayangkan seperti hakim berdiri, lalu orang-orang diakimi. Memang di Wahyu 20 ada itu. Tapi ingat, itu kitab apokaliptik. Itu sebuah figuratif. Yang penting di situ adanya pertanggung jawaban. Apakah di tempat penampungan sementara kita bisa mengenali keluarga kita atau orang yang kita kenal mengingat kita belum mempelai tubuh kebangkitan. Kalau dilihat dari Lukas 16, di sana. Lazarus mengenali, maaf, orang kaya itu mengenali Lazarus. Itu kan sudah ada di alam roh. Jadi bisa. Apakah Tuhan Yesus ada di sana, di Ades yang nyaman, atau hanya orang-orang saleh dan orang-orang percaya yang dibenarkan. Sebelumnya terima kasih Pak Eras untuk penjelasannya Tuhan Yesus memberkati. Alkitab tidak pernah menjelaskan itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu, aku mau dimana aku ada, kamu ada, pasti sebagai gembala yang baik, sebagai sahabat, Tuhan pasti menyertai dimanapun kita berada. Ini dari Gunawan Tomang. Terima kasih Pak Gunawan dari Tomang. Baik saudaraku sekalian, saya teruskan. Pertanyaan berikutnya saudaraku, dari 0878, 84677, dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya dari Katolik sudah 10 tahun, saya ikut Komsel Homes Ekinakluri. Saya ingin penjelasan Pak Eras mengenai Tritunggal sebagai berikut. Alah kita esah, tentunya alah Bapak putaran roh kudus. Selalu punya hubungan intim, Yesus sendiri katakan, aku ada pada Bapan, Bapak ada padaku. Immanuel artinya alah peserta kita. Artinya yang tinggal pada kita, bukannya roh kudus, tapi alah Tritunggal. Artinya alah Tritunggal yang tinggal pada diri kita manusia. Dalam hubungan suami istri yang sedaging, juga alah Tritunggal yang tinggal menyertai gerejanya dalam persekutuan. Pertanyaan saya, bagaimana peralahan alah Tritunggal dalam PL, perjalan lama, dalam perjalan baru, saat firman menjadi manusia, saat Tuhan Yesus wafat di salib, saat bangkit, dan saat naik ke surga. Apakah sempat ketiganya berpisah? Terima kasih Pak Eras atas pencerahannya Tuhan memberkati. Terus terang ya, soal alah Tritunggal itu, banyak orang itu salah. Banyak orang salah. Maka pusing. Maka buat ilustrasi ini, ilustrasi itu, bukannya tambah ngerti, tambah pusing. Tetapi maaf ya, yang kekasih Bapak Wahono yang bertanya ini, saya tidak bisa menjawab sekarang, karena saya sudah rancang untuk menyampaikan ini secara berseri. mungkin serinya bisa puluhan kali, tapi bersiaplah. Oke, minta maaf, belum bisa menjawab. Bukan tidak bisa, belum. Nanti akan dijawab pada seminar khusus mengenai Tritunggal. Oke, 0878, 089 dan seterusnya. Ki Eras yang saya hormati, salam hangat. Ada Ki. Permisi bertanya ayat di kitab Ayub, Iblis menghadap Allah Bapak di surga, menghadap ini harafiah, bertatapan, dia dilihat Allah Bapak, jika memang begitu kok bisa ya, ada keistimewaan, bahwa si Durjana menapak ke surga yang Maha Suci. Baik, Ki, saya panggil Ki juga nanti. Begini bro, ini kan peristiwa sebelum Iblis terbuang. Jadi selama darah Yesus belum ditumpahkan, dia masih ada di surga. Jadi setelah Yesus darahnya ditumpahkan, dia tidak mendapat tempat lagi. Maka ada lagu, sekarang telah tiba, itu dari Wahyu Pasal 12. Jadi memang masih ada di sana. Sampai darah Yesus ditumpahkan, baru dia turun. Maka Yesus berkata, aku lihat seperti kilat jatuh dari langit. Itu Lucifer. Jika di berbagi Alkitab, dinyatakan bahwa pemilik kekayaan sulit masuk surga. Nah ini, ada ayat yang menyatakan perlindungan uang setara dengan perlindungan hikmat pengkutbah. Contohnya, Ayub malah dua kali mendapat kesempatan sebagai pemilik kekayaan, malah yang kedua kali dapat porsi ganda. Begitu juga yang diizinkan di kehidupan Salomun. Saya gagal paham menyimak keduanya. Tolong dipahami maturnuun, matursuun, ki eras, doa dan harapan yang terbaik dari Allah Bapak, dari Allah Bapak bagi Pak Eras dan tim pelayanannya. Makasih. Yang pertama tadi, bertatapan dengan Allah jelas, Iblis belum bisa diusir sebelum darah Yesus ditumpahkan. Mengenai, apa yang dikatakan di sini, perlindungan uang setara dengan perlindungan hikmat, sebenarnya tidak. Ayub yang pertama itu Ayub yang dimurnikan. Ini kalau ngomong soal Ayub bisa panjang. Yang pertama Ayub dimurnikan dari anak-anaknya yang suka pesta-pesta dan istrinya, yang ternyata berkualitas rendah. Bayangkan wanita bisa berkata kepada suaminya, yang salah kutuki Allahmu dan matilah kamu. Maka ketika ayat Alkitab di Kitab Ayub khususnya mengatakan Allah tidak pernah gagal, artinya Allah tidak pernah kurang mencapai maksudnya. Apa maksud Allah? Ya memberkati Ayub. Supaya Ayub bisa dimurnikan melalui segala penderitaan yang dialami, dan ketika Ayub telah dimurnikan Allah mempercayakan kepadanya kekayaan yang dua kali lipat. Tapi jangan lupa ini di perjanjian lama, yang orientasinya masih pada pemenuhan kebutuhan jasmani atau berkat jasmani. Belum kepada keselamatan kekal, tidak boleh disamakan dengan perjanjian baru. Ini Ayub. Sedangkan Salomo beda lagi. Salomo itu mendapat kekayaan itu dari awal. Ketika ditanya mau hikmat atau mau kekayaan, Salomo pilih hikmat. Dan Allah mempercayakan juga kekayaan kepada Salomo. Tetapi ternyata Salomo tidak menguasai dagingnya, tidak mengendalikan dagingnya. Percuma kekayaan dan hikmat yang dia miliki. Akhirnya dia punya 700 istri dan 300 kundik. Dan Salomo lah yang membuka pintu gerbang penyembahan kafir masuk Israel. Jadi jangan kita berpikir dengan hikmat yang diterima Salomo. Salomo aman. Tidak. Ketika ia tidak mengendalikan nafsunya, hikmahnya pun juga akhirnya sia-sia. Memang dia pernah menunjukkan kehebatan hikmatnya itu dalam satu kasus atau dua kasus. Selebihnya ternyata dia yang membuka pintu penyembahan kepada dewa-dewa asing masuk Yehuda. Jadi jangan samakan Ayub dalam kasusnya dan Salomo dalam kasusnya. Yang saya kembukakan ini ringkasan dari ringkasan. Jadi saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar karena forumnya bukan di sini. Ini penjelasan ringkas saja ya. Terima kasih saudara ku ponce, Tuhan memberkati. 0815, 5952, dan seterusnya. Dari Tangerang. Salom Bapak Penelitian Erastus. Belakangan ini saya sering mendengar khutbah dan pengajaran Bapak melalui Youtube. Saya mau bertanya Pak Erastus. Ada pengajaran dengan alasan pemulihan keluarga dan acara pembasuhan kaki. Bagaimana menurut Pak Erastus pengajaran ini? Apakah harus dilakukan karena berdampak bagi pemulihan? Apakah salah atau tidak boleh? Atau boleh saja dan tidak menjadi masalah kalau dilakukan? Atau dilakukan tapi tidak punya dampak apa-apa alias sia-sia atau tidak ada gunanya? Mohon penjelasan Pak Erastus. Mohon diinformasikan pada episode keberapa. Bapak memberikan penjelasan ini supaya bisa saya dengarkan penjelasan Bapak. Bapak Erastus. Tono yang baik. Makasih. Nanti harus dihubungi. Bapak Sir Labora Tangerang. Ini di pertanyaan yang ke-113 ya. Oke saya jawab ya. Pemulihan keluarga itu tidak cukup dengan pembasuhan kaki. Secara psikologi bisa memiliki dampak. Tapi tidak memiliki dampak yang permanen. Pemulihan keluarga dimulai dari kesadaran agar dua-duanya mau hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Bapak suami pun istri. Kesediaan mengikuti jejak Yesus. Yang tidak melukai sesama. Yang mengalah, yang mengampuni, dan melupakan. Itu. Lalu keduanya punya prinsip bersama pulang ke surga. Berkemas-kemas bersama. Tidak hidup sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Maka pemulihan keluarga terjadi. Pembasuhan kaki itu hanya aspek psikologi yang tidak permanen. Dan itu menjadi legalitas yang palsu. Sebaiknya tidak perlu. Tetapi kalau mau dilakukan, boleh. Dampak psikologinya memang ada. Tetapi pemulihan keluarga dimulai dari komitmen hidup suci. Melayani Tuhan bersama, pulang bersama ke surga. Suami istri pasti tidak akan bekelahi. Kalau konflik sedikit akan damai. Pasti. Menjadi seperti Yesus. Melayani bersama, pulang bareng ke surga. Oke. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi jawaban ini pasti saya kira cukup ya. Makanya sering terus mendengar khutbah saya di Youtube. Suami istri bareng dengarkan khutbah saya. Lalu beri kesempatan untuk bisa doa bersama. Doa bersama, doa bersama, berdua. Tapi juga ada doa pribadi ya. Dengan bersama mendengarkan khutbah saya di Youtube. Dan punya komitmen untuk hidup seperti Yesus. Pasti Tuhan akan memberi pertolongan hikmat. Supaya bisa rukun lebih baik. Oke. Saya kira sampai di sini episode 113. Sampai berjumpa di episode 114. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di episode 114.